Terima kasih yang masih di CNN Indonesia Today. Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dalam perang Rusia-Ukraina, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam serangan terhadap Ukraina. Kecaman ini menuai pro-kontra. Bukan hanya di kalangan akademikus, tetapi juga kedutaan besar Rusia yang menilai Indonesia tidak netral. Lantas apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif dan bagaimana Indonesia menerapkannya? Berikut kita simak ulasannya. Pasca Perang Dunia Kedua, tatanan dunia terpolarisasi oleh dua negara adidaya yang berbeda idealisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diharapkan turut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar itulah, proklamator Muhammad Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia agar bebas dan aktif. Jadi kita ingin tetap berangkat pada satu posisi prinsip yang tidak dipengaruhi atau kita bisa memberikan kebebasan untuk menetapkan arah kebijakan luar negeri kita tanpa harus tertarik atau terbawa oleh kebijakan luar negeri dua kelompok besar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 99 Pasal 3, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Namun, apakah berarti Indonesia harus senantiasa netral dalam hubungan luar negerinya? Tidak harus netral sebenarnya. Ketika rakyat kita menghendaki pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras karena ada negara yang menyerang negara lain. Sepanjang itu memang dihendaki oleh masyarakat, ya tentu mau tidak mau aspirasi rakyat itu harus dimunculkan. Hal ini terlihat dari dukungan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Indonesia kerap mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menganggap Israel melanggar hukum internasional. Adapun dalam konflik Rusia-Ukraina, sikap Indonesia yang mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. bagaimana kita membangun perdamaian kalau kita sudah mengutuk, sudah menyalahkan salah satu pihak, konteksnya yang kita harus pahami. Jangan kemudian cari konsistensinya. Kan sama-sama diserang gitu kan. Nah kalau menurut saya itu tidak sesuai bagaimana kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah kalau kita lihat Rusia pasti mengargumentasikan bahwa serangan yang dia lakukan itu didasarkan pada hak untuk membela dirinya. Yaitu yang ada di dalam pasal 51 piagam PBB. Karena apa? Dia menginginkan agar melenyapkan ancaman yang ada di hadapan mereka. Yaitu NATO dan Amerika Serikat. Justru disitulah wujud atau wujud nyata dari sikap kita yang bebas aktif. Bebas aktif kita menetapkan satu pilihan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Prinsip kita adalah telah terjadi serangan. Serangan itu mengancam keamanan dan stabilitas internasional. Dan kita diamanahkan oleh konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian apa yang dilihat sebagai satu tindakan yang mengancam stabilitas internasional. Dengan demikian kita utarakan secara jelas bahwa ini adalah sesuatu yang berpotensi mengancam tidak hanya di Ukraina tapi akan menimbulkan impak secara lebih luas lagi. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri terus menyerukan deeskalasi serta mendorong Rusia dan Ukraina berkomunikasi agar persepsi ancaman yang dihadapi kedua negara dapat diselesaikan sehingga perang dapat berakhir. Mumtazah Jadoningrat, Windri Hawadis, Jakarta Jadoningrat, Windri Hawadis, Jakarta